Terima kasih. Enggak pariwara? Iya. Apa tiba-tiba pariwara? Apa cuma numpang lewat doang. Saya butuh nih Pak. Apaan? Butuh teman curhat Pak. Kenapa sih? Jadi saya ingin menemui Pak Lura, tapi Pak Luranya sampai sekarang belum tak kunjung juga Pak. Tak kunjung juga, tak datang juga. Karena saya punya banyak masalah, terus masalah itu pengen saya laporin ke dia Pak. Oh gitu? Ya udah kita ngobrol berdua aja dah. Ya udah Pak, nanti saya langsung keluh kesannya ke Bapak aja dah, ke Pak Surya. Ya apa bedanya emang? Cuman beda dari telana panjang sama batik doa. Yang penting agak nyaru-nyaru dikit lah. Iya, agak nyaru-nyaru dikit. Oke, kita langsung masuk di Pak Lapor Pak. Kenapa turun? Kita masuk ke Pak Lapor Pak. Iya, nih soalnya ada yang... Iya doang dikasih tahunya. Pak Lapor Pak. Gak ada yang suruh ngulang. Oh gak ada, makanya langsung masuk ke yang keluh kesannya si orang nih. Iya, iya. Iya, yang pertama ada dari Twitter, Nahzah. Dari Pak Lapor Pak. Nahhiza. Nahhiza, iya Nahhiza. Pak Lapor Pak, Samarinda udah banjir. Mulai lebaran hari pertama, jalur transportasi semua... Transportasi. Transportasi semua terputus. Disini sedih oh good. Udah COVID-19 banjir pula. Hmm, parah juga. Nih ada videonya. Mangan dimonggoin. Dimonggoin dong. Ya, kasihian. Mas paret loh. Mas paret. Dalam-dalam. Samarinda nih ya Pak ya. Ya, kasihian ya. Wah, lebaran. Mudah-mudahan sehat-sehat semua di sana ya. Lebaran-lebaran, banjir. Baru pertama, banjir. Lagi pandemi kayak gini. Kita doain mudah-mudahan sehat-sehat. Cepat surut. Dapat bantuan juga. Mudah-mudahan. Memang sih hujan adalah menimbulkan rezeki. Iya. Cuman pas lagi kayak gini, tolonglah untuk hujan diminimalisir dulu. Enggak, tolong sama siapa. Kita tidak bisa mengontrol hujan. Curah hujan itu, iya dari langit kan. Tergantung iklim. Iya sih emang Pak. Lah emang begitu. Bukan ya iya sih emang. Daskin udah pernah kebanjiran belum? Alhamdulillah Pak, saya tinggal di dataran tinggi. Jadi selalu umum. Dimana lu tinggal di Dieng? Dataran tinggi Dieng? Enggak Pak, masih di Jakarta. Cuman posisinya emang curah hujannya enggak bikin sampai banjir gitu Pak. Oh gitu. Wah parah deh, mantep. Kok parah dan mantep Pak? Ya karena bersyukur. Bukan di tempat banjir Pak. Tempat tinggal saya kayak gitu. Iya, tapi kan kita doain. Mudah-mudahan yang terkena banjir cepat suruh. Oh iya. Karena pas ada surut, surut itu juga banyak lumpur kan habis itu. Yang bersihnya susah, jalan licin segala macam. Iya, kan lumpur. Iya utama kan rem kendaraan itu Pak ya, yang harus pakem. Boro-boro orang mau lewat kendaraan. Tidak setiap orang jalan aja susah, kan harus dibersihin dulu lumpurnya. Nah memang justru. Salah aja kalau orang-orang berjaya ini. Daripada-daripada, langsung masuk ke masalah yang kedua. Iya dah. Oke, dari Indra Khoirel 2. Pak Lapor Pak, tradisi balon udara Ponorogo merupakan tradisi tahunan. Menerbangkan balon udara pada saat lebaran di Ponorogo. Meski sudah dilarang, masih banyak yang tiap tahun menerbangkan balon. Ada fotonya sih Pak? Mana? Nih, dilangsungin. Dilangsungin. Oh, ini. Kayak yang di luar-luar Pak. Iya, ini menggunakan sesuatu yang dibakar. Terus dia, udaranya akan panas terus ke atas. Gitu. Namanya goro-goro. Goro-goro. Oh iya. Balon udara. Tapi ini menurut aviasi, dunia aviasi ini cukup berbahaya. Karena ketinggiannya bisa sampai ketinggian jelajah pesawat. Oh, jadi sejala-jala. Karena terlalu besar. Kalau besar itu kan dia makin tinggi. Makin besar itu makin bisa tinggi. Takutnya mengganggu aviasi. Aviasi itu semacam kayak radar gitu Pak ya? Bukan, dunia aviasi itu dunia penerbangan. Oh iya bener Pak. Bukan radar, bukan radar. Ya termasuk radar. Berarti salah satu ini yang menyebabkan pesawat sering turbulen Pak ya? Kalau pesawat sering turbulens itu biasanya ada hampa udara di atas. Kayak langit-langit mendung, awan mendung. Awan mendung juga bisa. Karena kan banyak hampa udara di situ. Jadi gak ada thermal, thermal yang angkat. Tahu thermal? Buat simpen air panas. Oh nyimpen air, iya buat nyimpen air. Termos itu. Kalau thermal itu udara panas yang naik itu biasanya tuh ada turbulen. Iya berarti tolong segera di, jangan disering-seringin ya untuk pesawat itu. Ya memang itu kan, itu kebiasaan. Itu juga ya. Cuma mungkin jangan terlalu besar aja. Boleh terbangin balon mungkin, tapi jangan sampai terlalu besar. Iya kesian kalau pesawat lalu-lalang dia agak terganggu buat jalan ya we. Bukan terganggu, takutnya berpengaruh. Takutnya kalau ketabrak kan pesawat kan. Nah itu dia, keganggu kan pesawat. Iya keganggu. Tuh kan. Kalau lu bilang pesawat lalu-lalang keganggu dia bisa gocek pesawatnya. Pesawat kan bukan CR7. Ya pilot Ronaldinho kali ya. Pilotnya Ronaldinho mau pilotnya siapa juga gak bisa gocek. Lah geli, lah geli dikasih tau. Dikasih tau nya geli lu. Dikasih tau lu, dikasih tau ini. Malah aja pesawat gocek-gocek pak. Lah iya makanya. Pesawat itu kan yang dibedain ketinggiannya. Iya itu dia. Ketinggiannya, beda 10 ribu kaki. Karena kalau sejajar yang dari sini bisa mengakibatkan turbulens ke yang belakang. Makanya dibedain tingginya. Biar gak ada, wah ini gue nih lagi dipepet-pepetnya sama. Gak ada yang mepet, gak ada. Gak ada, gak ada yang mepet. Gak ada pesawat. Kan langit gede, Destin. Langit gede, kenapa harus iring-iringan gini lu turing. Yang namanya balon pasti ngikutin arah matangin. Iya kan? Balon? Iya, balon udara yang tadi barusan. Nah ketika ada pesawat di sini, terus ada dari lintang bujur selatan masuk ke sini pak. Balon ya? Balon. Ngikutin pesawat? Pasti iya bisa mepet-mepetan. Kenapa tuh balon ngikutin pesawat? Ya khawatir ada siktifikan magnet gitu pak. Atur. Lah, gue dihormin. Ada masalah lagi sih pak. Iya, iya udah. Langsung yang dari Twitter udah dari Nabila underscore ANZ. WAL87A. Apa? WAL87A. WAA. Nah sekarang lo. Iya itu. Cheat ya, biar gak hancur-hancur ya. Nah sekarang ambil. Mobil Batman yang merah. Mobil Batman, iya. Pak lapor pak. Ini om ada salah satu kabel kendor ngeri Parno bawaannya lewat situ. Lokasi di depan dinas pertamanan dan kehutanan petamburan depan asrama Polri. 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 Petamburan ya. Petamburan. Mana nih? Ini langsung diungguin. Waduh, kabelnya kendor sekali. Kendor. Ngondai gitu pak ya? Iya, maksudnya ke bawah gitu kan. Karena dia mengulur kabelnya itu ke bawah. Karena udah lama. Udah lama. Udah lama. Ketika belnya turun. Sebenernya kalau kayak gini-gini di perumahan juga kita bisa lapor ke PLN. Biasanya kalau inisiatif warga kalau udah terlalu kendor bisa dipakein bambu. Bambu, iya. Dicagak bambu biasanya. Enggak dua minggu doyong lagi gitu biasanya. Dua minggu. Emang harus ada yang berwajib untuk menangin ini pak? Iya, makanya harus dilaporkan. Biasanya terkandung iklim juga. Kalau iklim lagi panas dia agak kenceng pak ya? Iya. Jadi dia agak rata cuma kalau iklim lagi adem ayem gitu pak ya? Adem ayem. Jadi enggak panas enggak ini pak? Iya, iya. Angat-angat kuku. Nanggung ya? Iya, nanggung. Jadi agak ngonde gitu pak. Iya, iya. Bisa cari bahasa lain enggak selain itu pak? Kendor gitu pak ya? Iya, kendor. Lebih enak di denger ya. Mohon segera dipindak lanjuti. Iya, semoga pihak yang berwajib segera mengindak lanjuti. Karena itu berbahaya. Berbahaya di petamburan tuh ya. Iya, di petamburan. Nah, untuk lanjutnya di WhatsApp nih. Tadi kan di Twitter. Iya, ini di WhatsApp. Beda, ini pake nomor pak. Iya, di WhatsApp. Gue juga tau di WhatsApp ada nomornya. Gue gini-gini pake handphone. Soalnya pak Lura, biasanya saya mengumpulkan masalah-masalah sama dia. Iya, iya. Kalau sekarang sama Pak Suriha. Udah pernah dilempar topinya kung lau belum lu? Jangan yang kayak ini Prisay pak ya? Iya, topinya kung lau. Mortal Kombat. Iya, Mortal Kombat yang PS2. Goro, goro. PS2. Goro. Goro. Langsung nih. Wah, di WhatsApp, di Pak Lapor Pak. Di daerah Ceplak, Kabupaten Tangerang ada tukang hipnotis. Mau disetakunya orang minta tolong. Tapi setelah itu malah menghipnotis teman saya. Jadi korban motor hilang. Padahal kredit satu bulan lagi lunas malah dicuri. Mohon bantuannya. Wah, kasihan sekali. Ini daerah. Kesian nih. Pake dikecil-kecilin lagi. Korban hipnotis. Gendang. Ini gendang. Yang ditepak langsung nurut. Iya. Biasanya ditepak nurut. Biasanya ditepak toko emas tuh. Enggak juga. Ini kan motor kejadiannya. Makanya hati-hati teman-teman yang bawa motor. Mungkin kita emang niatnya menolong. Cuma tetap puas pada. Makanya sekarang kibul-kibul alus sering banget Pak ya. Kibul-kibul alus itu gimana sih Dustin? Iya kayak tadi gendang kan alus Pak dengan cara ngelabuin orang Pak. Tanpa kita tak kesadarin kita nurut kepada dia. Nah parah emang ini. Parah emang itu. Iya, iya, iya. Mohon segera ditangani supaya gak terjadi gendang dimana-mana Pak. Iya. Kitanya harus ini harus jangan bengung gitu Dustin. Kalau bengung kebanyakan khawatir kesambet Pak ya yang biasa-biasanya. Apa? Kesambet gitu Pak. Iya bisa dan gampang dipengaruhi biasanya. Oh iya bener, pikiran jalan kosong harus keisi. Iya harus mikir terus. Dustin apa nih Kak akhir-akhir ini pikiran lagi banyak? Pikiran mau ngiklanin suatu hal tapi kita tahan-tahan dulu Pak. Woy, endorsean lagi banyak. Endorsean lagi banyak Dustin. Makanya Kak Tuan ditegur sama yang bersangkutan. Kenapa? Kapan nih punya gue diiklanin, kapan nih punya gue diiklanin. Ya karna kan harus tau timingnya juga Pak. Oh harus tau timing. Eh. Wah ini menang Kak. Kira dimana-mana juga. Tapi semut gue gede banget ya. Mas gajah gak dikitnya daripadaku. Gue kaget gajahnya kecil banget lawan semutnya. Oh iya iya. Terusnya disini gak ada orang ya? Iya makanya. Eh. Wah. Ada apa sih ini? Bentar-bentar dikit lagi ya. Jangan asyik beduan gitu Pak. Bawar rasa sesuatu. Woy. Kak aku puluh. Jangan asyik berduaan gitu. Kenapa? Gue belum janjiin sama dia belain dia gimana ntar Mami om nanya. Oh iya juga ya. Biasanya kalau yang berduaan gitu. Ntar orang ketiganya setan. Tapi ya. Emang iya. Kak jangan disini Kak. Gimana dong? Kita harus takut. Wah. Aku harus takut sih. Bicara-bicara masalah. Wah ini segi bedangan kutu-kutu. Menyeramkan sepertinya. Karena ada apa tuh? Hahaha. Eh. Sini. Sini dia mau. Kita akan masuk. Kemana sur. Torak. Apa-apa-apa-apa. Apa-apa-apa. Pasang gitu aja masih latas ya sur. Eh. Kita akan masuk. Ke EGB. Ekuaparno. Eh Kak. Udah lama lah aku belakang. Ini baru ini nyala nih Kak. Token nih lagi gak bener ya. Token lagi. Settingnya begini. Oh iya mau dicek kan nih. Enggak usah. Emang settingnya begini. Dustin pernah ngeliat gitu-gituan gak? Ini? Orang ketiga siapa disini? Yang jelas. Dustin pernah ngeliat. Penampakan halus gak penampakan. Bukan gitu-gituan. Penampakan pernah gak? Pernah. Kalau makhluk halus pernah. Kak. Gimana? Salus apa? Ya halus-halus. Aduh. Kok kamu ngerayu aku sih tim? Mancing aja ya. Tadi kan kamu bilang orang ketiga siapa ya? Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Ini keempat. Aduh. Aku sebenarnya adalah pimpar. Itu mah kan vampirnya kayak gitu. Kurangin klorin gigi. Gua kasih yang apa-apa itu pimpar. Kita lihat video yang pertama. Jadi aja gue tempelin tadi tuh. Aduh rumah sakit. Rumah sakit? Oh iya. Eh. Berhenti lagi. Iya bener. Jelas banget. Sendirian lagi dia. Lagian kalau sakit kenapa ke rumah sakit ya? Iya segera. Rumah sakit pak. Kenapa gak ke rumah sembuh? Iya benar. Biar dia sembuh. Iya. Kenapa ada gitu ya? Kenapa lu jengkel sendiri? Iya ya. Bener sih. Ini bete sih. Apalagi yang lagi di rumah sakit. Iya. Yang lagi nungguin siapa di rumah sakit gitu. Tapi kan itu enak kah rumah sakit. Ini Andika. Ini Andika lagi di rumah sakit. Eh Bu Usi cepat sembuh ya. Usi lagi kemarin. Kak Usi semoga cepat sembuh. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat terus. Iya. Selanjutnya ada video kedua. Belum. Ada panel yang ngepok. Oh iya yang datang. Nah ini nih. Kontroversi sih. Jadi yang butuh apa nih? Emang iya? Kontroversi. Yang butuh apa nih Dustin? Hah? Dia kok kayak lagi. Kenapa lu bisa menyebut itu kontroversi? Kontroversi. Soalnya malam tapi itu dengan pake filter yang emang bukan seharusnya di videoin pak. Emang filter apa? Pake toktik gitu pak. Toktik. Oh. Di samping jenis. Atau udah dikasih panjangnya belum? Yang dia masuk ke dalam ke bawah itu juga. Selandrina gitu ya. Emang kakak tau kok dia masuk ke bawah? Ada versi panjangnya. Emang iya? Ada. Ada versi pendek ada versi panjangnya dimasuk ke bawah gitu. Lagipula karena lintungnya dia kayak bersedih hati dia habis putus kali ya? Wah. Kenapa? Wah. Kakak mah aku udah di pojok lagi. Dustin. Sila 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 sila. Ntar lagi jetir. Kakak mah jangan gitu. Ntar lagi jetir liat di kaca tengah lu. Nggak mau ha. Aku giniin aku tutup. Ah kakak mah gitu. Kayak supir gue tuh pernah ngeliat tuh di kaca mata tengah. Gada, gada, gada. Lagi mata belakang. Ntar di jalan tol. Aku gak mau denger. Itu kedengeran? Ada penumpang tambahan Pak ya? Kita ada video. Kita ada video ketiga. Itu tadi yang munggu. Ini dia mau kepotok video tiga. Ini kita lihat video. Oke. Lah. Lah, 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 lah. Apa, apa, apa? Itu yang kecil-kecil. Mini-mini. Banyak yang lari-larian, John. Kucing? Ini bete sih ini musiknya. Ini. Malam-malam ada orang siu. Nah itu kucing pasti. Dia jadi ceritanya. Kalau kucing aku tuh tiap malam. Selalu bergerumbul dengan teman-temannya. Nanti sekitar jam 2 jam 3. Nggak tahu, Kak. Terus nanti kalau pas jam 3 jam gitu pulang dia. Rame-ramean pulang ke rumah masing-masing. Kan dia anak komplek ceritanya. Oh. Kucingnya orang bro. Iya, bener-bener. Kucingnya orang bro juga. Siskambling kali ya. Wah, dimaink. Ah, ah, ah. Diledek-ledek. Diledek. Kalau gitu kita lihat video keempat. Itu di CY pojok-pojokan apaan itu sumpah. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, tuh. Itu apaan itu? Aduh. Kalau jelas parah. Aduh, 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 terbang. Dia kayak gak takut sama setan juga ya sebetulnya ya. Iya. Itu lihat tuh apa di ujungnya. Aduh, 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 aduh. Iya, dia gak takut, Kak. Ih, parah. Tapi kok mau ya setan yang numpang tenor di depan kamera gitu ya. Gak tau punya Instagram kali ya. Mungkin. Yang kayaknya tiga ya. Ih, Kakak mah bercandain tuh nanti Kakak tuh ya di rumah, di depan Kakak lagi nongkrong. Di depan rumah, di depan rumah. Biasanya suka gini-gini. Iya. Kenapa sih aku selalu kalah? Udah mulai anget belum? Lu kalau lagi malem-malem, ini lu anget. Tiba-tiba punggung lu anget, anget. Keringetan gitu. Berarti lu tidur di kompor. Berarti lu masuk angin. Tapi Kakak beneran pernah kayak gitu. Kita akan ada call saat, ya kita telepon ya. Soi malam yang punya pengalaman horror. Betul. Angkat, halo. Dia nanya. Halo. Dia nanya, halo. Halo, halo. Halo, siapa ini? Sonong, sonong. Adik gue mulu-mulu lewatin. Sonong, apa-apa pun. Ditakut, Pak. Dengan siapa? Dengan Harry di Solo. Oh, Harry di Solo. Iya. Di Harry. Punya pengalaman cerita serem apa, Pak? Yang udah pernah dilakukan saat itu. Ini dulu, kemarin tuh saya pernah nginep di tempat kakak di Jakarta Utara lah. Ini serem. Belum. Mencari seremnya nih. Di Jakarta Utara ya? Terus, terus, terus. Dan itu terlihat kan gudang-gudang jaman Belanda gitu. Tepatnya. Nah. Terus? Nah, kalinya sih ya. Enggak. Angker-angker. Enggak angker-angker. Terus? Terus, karena mengalami kejadian pertama waktu, pas tidur jam setengah dua-an, malam, itu gempa. Gempa? Gempa? Gempa saja gempa. Kasurnya goyang. Iya. Nah, ketika kasurnya goyang. Bukan goyang gitu. Hah? Bukan goyang. Dikatanya kasurnya goyang. Enggak goyang gitu. Ini lagi dekanin lagi. Bukan orang yang goyang, kasurnya. Terus, terus. Oh iya, kasurnya. Kasurnya. Oh iya. Benar. Iya, kasurnya. Benar lagi ya. Bentar terus. Kasurnya gempa. Iya. Terus. Nah, ketika kasurnya goyang kan kita kirain gempa, kan? Bukan sur, bukan dulu. Iya, kirain gempa. Gatanya gempa. Terus, terus. Terus, terus. Ternyata, itu kan ada rak buku, tapi rak buku itu kan jatuh gitu bukunya kan. Logiknya kalau sempakan jatuh ya. Nah, ternyata kasurnya itu digoyang sama orang bule gitu. Jelas kelihatannya. Kamu lihat? Iya, di atas kepala. Di atas. Pas di atas kepala kamu lihat. Oke, untuk lebih jelasnya kita gak ada videonya nih. Gak usah ya. Kalau gak ada, gak usah. Kamu lihat persis berarti kamu ngadep ke atas gini. Iya, ngeliat atasnya. Di atas kepala kan, ya kok bang. Bentuknya apa? Boleh. Benih gitu. Oh, boleh. Boleh. Cowok? Cewek? Cowok. Oke. Berarti jelas mukanya, badannya jelas. Jelas. Terus kamu gak tanya, kenapa kamu digangguin? Bangguin atau di mana ada orang nanya sama setan bule. Ya, ngomong bahasa Inggris, kok tepat apa apa ya cuma? Nah, tapi ternyata di dalam rumah dan bawah rumah itu kuburan masal Belanda gitu. Kamu baru tahu itu? Iya, karena ada pekerja proyek gitu kan orang lagi gali buat kabel gitu lah. Terus? Terus? Setelah cangkulnya kena pengkorak. Oke, waktu kamu lihat ada sosok bule gitu yang ngegoyangin tempat tidur kamu, itu penampakannya bersih aja atau ada darah atau apa gitu? Enggak bersih, bersih. Bersih aja gitu? Bersih. Dia ngomong gak ke kamu? Enggak, cuman kayak apa ya, ketawaan ejek doang yang apa ya, nyeringai doang. Terus abis itu masuk penbok lagi gitu. Berapa lama? Kaling 3 detik. Oh, lumayan lama itu. Tidur lagi atau? Tidur lagi. Loh, kamu gak takut? Mau lari juga males ya, begitu mau kemarin. Ada juga orang mau lari tapi lemes. Ini orang mau lari tapi males ya emang dasar lu males aja. Terus pernah gak kamu abis itu digangguin lagi? Sering sih, kayak tiba-tiba dilempar pasir gitu. Hah, pasir? Iya, tapi gak ada orang. Emang di rumah ada pasir-pasiran? Kan itu proyek. Buat nambil gitu ya. Itu bukan pas proyek bang. Emang di rumah. Pasirnya pasir apa? Pasir. Pasir. Pasir kinetik yang mainan bocah bisa jadi A, bisa jadi B. Tengah loh yang dipotong-potong. Mana dia tahu itu suaranya doang. Gitu doang biasanya. Kan biasa kalau ditimpuk pasir kan berasa kayak kik-kik. Itu suaranya doang pasirnya. Tapi itu kan kena beneran. Ada juga? Kena beneran dong. Oh beneran. Terus? Tapi pas dia menghilang pasirnya ikut menghilang gak? Ini beda urusan. Ada dicoba. Ada dicoba buat manggil ini gak seseorang buat cari tahu ini apa sih yang dia mau gitu. Yang dia inginin apa gitu apa enggak? I'm it, Mek. Kalau kata orang Peter itu sih emang masih banyak apa ya. Masih banyak jasad-jasad disitu yang belum dikuburkan dengan layak itu. Oh iya karena dibawah ini. Coba tinggal. Terus gimana dong supaya pas supaya kamu merasa supaya gak diganggu lagi kamu ngomong gak ke dia kayak kamu jangan ganggu saya gitu atau gimana? Iya yang penting ya sama-sama gak ganggu lah. Isinya kan udah ngumpang. Tadi aja negor males kan dia. Negor males ya Pak? Itu yang si Harry. Terima kasih ya Harry. Keseli. Terima kasih ya Harry. Korsinya goyang buat takut. Iya. Thank you Harry buat cerita-ceritanya. Terima kasih Harry buat ceritanya. Suri ikut suri. Oke kalau gitu jangan kemana-mana tetapi malah malah. Jangan dikutupu.